Ya Pemirsa, 13 orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit akibat kecelakaan beruntun di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir yang mengendarai dengan ugal-ugalan. Kecelakaan beruntun ini terjadi di desa Payabagas, Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Serdang, Bedagai. Kecelakaan berawal ketika mobil minibus yang datang dari Tebing Tinggi menuju Medan hendak menyalip kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan muncul minibus lain. Supir berupaya menghindari kecelakaan dengan mengeram, namun kendaraan di belakangnya langsung menabrak dan mengakibatkan 13 penumpang terluka. Empat korban mengalami luka serius sedangkan sembilan orang luka ringan. Para korban dievakuasi petugas luka lantas ke rumah sakit Bayangkara, Tebing Tinggi. Sementara itu di Lampung, dua mobil terbakar setelah terlibat tabrakan maut di Jalan Lintas, Tengah, Kebupaten Lampung, Tengah. Kedua mobil minibus dan truk pick-up hangus terbakar. Api baru bisa dipadamkan oleh petugas setelah tiga jam kemudian. Dari dalam mobil minibus, petugas menemukan satu jenazah berjenis kelami laki-laki. Sementara sopir truk pick-up yang belum diketahui identitasnya telah melarikan diri. Peristiwa kecelakaan maut ini ditangani oleh Mapolres, Lampung, Tengah Lampung. Mapolres, Lampung, Tengah, Kebupaten Lampung, Tengah, Kebupaten Lampung.